Shalom, selamat malam sahabat-sahabat miracle, puji Tuhan, kami berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati luar biasa. Seperti biasanya, setiap hari Sabtu adalah edisi khusus, Pendeta Bersaksi atau Kesaksian Pendeta. Dan malam hari ini, tamu kita adalah seorang pendeta bernama Pendeta Ten Wiling Haryanto. Tetapi berikutnya, saya akan menyapa Pendeta Wiling saja. Nah, sebelum kita menyapa tamu kita pada malam hari ini, saya rindu sahabat-sahabat untuk membagikan di grup-grup di Facebook ataupun di WhatsApp, di mana kita aktif bermedia sosial, agar semua tayangan Miracle TV, kesaksian pribadi menjadi berkat dan menguatkan banyak orang. Sebelum kita menyapa, saya akan berbagi atau membagikan profil singkat tamu kita pada malam hari ini, agar teman-teman bisa mengetahui dengan siapa narasumber kita pada malam hari ini. Baik, saya bagikan profil singkat beliau ya. Nama Pendeta Wiling Haryanto, MTH. Istri bernama Ibu Johana Yosefa, bergelar MTH juga. Anak bernama Alfian. Pendidikan beliau dimulai di 1985 sampai 1988 di STT Berea Salatiga, gelar diploma teologi. Berikutnya pendidikan di tahun 1997 sampai 1998 di Sekolah Tinggi Teologi, Setia Bakti Malang, dan diwisuda di tahun 2000. Dan pendidikan 2005 sampai 2008 di STT Karisma Bandung dengan mendapat gelar Master of Teologi. Berikutnya pelayanan di tahun 1988 sampai 2019. Sebentar ya, agak cepat slide-nya. Saya mundur dulu ya, sedikit. Sebentar. Saya mundur lagi sedikit ya. Pelayanan di 1988 sampai 2019 bergabung di Sinode Sidang Jemaat Ala. Selanjutnya tahun 2019 sampai saat ini bergabung di Gereja Battle Indonesia. Berikutnya kita akan melihat pelayanan atau pengalaman apa saja yang sudah ditempu oleh Pendeta Wiling. Saya geser slide-nya. Ya, pengalaman pelayanan membantu Tuna Wisma, membuka dan membantu pelayanan Tuna Netra, membantu juga pelayanan rumah sakit Kusta. Dan juga Pak Pendeta Wiling adalah seorang pengkotba keliling, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kita sambut dengan sukacita tamu kita pada malam hari ini, Pak Pendeta Wiling, Haryanto MTH. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Apa kabar? Shalom Pak Franky, saya senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Franky dan kabar saya sangat baik dan sangat sukacita malam hari ini. Amin. Sebelum kita mendengar kesaksian Pak Pendeta, kita buka dengan doa seperti biasanya. Saya ajak Pak, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, terima kasih. Pada malam hari ini kami dipertemukan kembali di Virtual Room Miracle TV. Kami akan menyaksikan dan menerima berkat lewat kesaksian dari Pak Pendeta Wiling. Kami berdoa agar kami diurapi dengan roh kudus, terutama Pak Pendeta yang akan bersaksi pada malam hari ini, agar kesaksian beliau benar-benar menjadi berkat luar biasa untuk kami semua. Segala perangkat yang kami pakai juga diberkati, baik handphone, laptop, bahkan koneksi internet. Semuanya berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu ayat firman Tuhan, Pak, saya akan bagikan sebagai berkat pada malam hari ini. Di Roma 5 ayat 3-5, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Dan sebagai reminder, dua poin. Tujuan dari Miracle TV adalah memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, kisah para rasul 1 ayat 8. Dua, benar agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu, jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Tak henti-hentinya, setiap tayangan live, saya mengajak semua sahabat Miracle untuk berkomentar dengan mengedukasi, memberkati, dan membangun. Agar semua tayangan Miracle TV jadi berkat bagi mereka, terutama yang belum mengenal kasih Kristus. Dan informasi yang mau bersaksi, silakan menghubungi kami lewat forum kesaksian pribadi. Linknya ada di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Tinggal di klik, langsung di forward ke Google Form. Lebih praktis. Atau hubungi WhatsApp kami 0852 5721 3655. Baik, kita kembali ke Pak Pendeta. Kita akan mendengar kesaksian yang dasyat dan luar biasa. Bagaimana perjalanan spiritual atau faith journey dari Pendeta Wiling Haryanto. Pak, waktu dan kesempatan kami persilakan. Bapak bisa memulainya dari sekarang. Baik, shalom para pendengar, para penonton yang Tuhan berkati. Dan saya percaya malam ini adalah malam yang sangat luar biasa khususnya bagi saya. Karena saya bisa bersama-sama dengan saudara di sebuah acara Miracle TV. Dan saya tahu bahwa Tuhan sedang memberkati saudara melalui program ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga akan memakai saudara untuk melakukan hal-hal yang besar. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Miracle TV. Dan juga saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang pada malam hari ini menyaksikan. Dan juga kepada saudara-saudara yang lain yang sedang berusaha untuk membagikan link ini untuk bisa bergabung. Saya percaya kita semua dibawa oleh Tuhan untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Baik, saya bernama Wiling. Saya lahir dalam keadaan yang baik, saya dalam keadaan yang sehat. Dan saya bersaudara empat, saya anak bungsu dan saya terlahir dari keluarga yang baik-baik. Orang tua saya juga baik dan mereka cinta Tuhan sehingga semua anak-anaknya dibawa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya sendiri adalah seorang anak yang bungsu dan saya selalu diajak oleh mama saya untuk ibadah. Dan kemudian saya juga diminta bahkan seperti diwajibkan untuk sekolah Miku. Waktu itu saya ada di GPDI Lampung. Di Lampung, kemudian waktu orang tua saya tahun 70 pindah ke Jakarta. Saya beribadah atau berjemaat di gereja Pentecostal di Indonesia, GPDI, Ketapang. Dan ya, saya sebagaimana seorang anak, maka saya taat pada orang tua. Saya terus-menerus rajin untuk sekolah minggu. Bahkan karena ada hadiah-hadiah dari sekolah minggu, jika saya bisa menghafal ayat-hafalan. Misalnya dapat gambar atau dapat hadiah-hadiah yang tentunya anak kecil senang dengan hadiah-hadiah, saudara ya. Nah, maka saya rajin sekali menghafal ayat-ayat hafalan pada waktu itu. Setiap minggu saya menghafal satu ayat dan saya tidak pernah bolos untuk menghafal ayat-hafalan itu. Jadi, saya rajin menghafal ayat-hafalan dan saya mendapatkan gambar-gambar sebagai hadiahnya. Begitulah perjalanan hidup saya yang begitu sederhana dan biasa-biasa, saudara ya. Biasa-biasa. Seperti anak-anak lain, seperti anak-anak saudara juga yang hidup dan ya tentunya sedikit nakal, tapi tidak nakal sekali, saudara ya. Karena saya takut Tuhan. Nah, saudaraku berjalannya waktu saat saya berumur 11 tahun, saya sudah merasa ada sebuah panggilan untuk sebuah pelayanan. Ada beberapa kali saya bermimpi, saya berkhotbah di satu tempat dan ada banyak jiwa-jiwa yang mendengarkan khotbah saya. Dan waktu itu saya bisa melihat banyak jiwa karena mata saya tidak buta. Saya belum menjadi seorang tunanetra. Dan ya, dari mana ada mimpi seperti itu? Saya tidak tahu, tetapi setiap kali selesai saya mengikuti KKR di gereja GPDI Ketapang, balam harinya saya bermimpi. Saya berdiri berkhotbah dan saya melihat ada banyak orang mendengar khotbah itu. Dan ya, sampai satu saat saya pernah berbicara kepada mama dan baba bilang ya berdoa saja. Dan memang mama saya adalah seorang pendoa syafaat bagi keluarga kami sampai saat dia meninggalkan dunia ini kembali ke sorga pada bulan Juli 2020. Nah, mama saya satu kali saya ketemukan kira-kira jam 4 pagi di tepi ranjang saya. Dia berdoa dan satu kalimat yang saya dengar dan saya masih ingat sampai hari ini, dia berkata, jadikanlah wiling hamba Tuhan. Dan saya tidak tahu apakah hal ini yang kemudian Tuhan terus mengarahkan jalan hidup saya sampai saya menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apalagi dari doa seorang ibu yang telah pengandung saya. Nah, saudaraku singkat ceritanya, ketika umur saya 15 tahun, hampir 16 tahun, di tahun 1978 memasuki 1979, saya di suatu malam, saya mau mengembalikan obeng ke rumah tetangga. Karena saya sedang membuat PR, tugas dari sekolah waktu itu, dan saya mau cepat memulangkan obeng itu ke rumah tetangga. Dan saya lari. Tapi akibat saya lari itu, saya injek jembatan rumah tetangga, jembatannya patah, saya masuk ke selokan, dan kening saya, kepala saya ke bentur trotoar jalan. Tidak berdarah, saudaraku. Tetapi rupanya benturan itu menyebabkan penglihatan mata saya mulai berkurang. Jadi hari ke hari, hari ke hari, mulai berkurang. Nah, saya memang sudah rasakan mulai berkurang. Tapi saya memang seorang yang tidak pernah mau menyusahkan orang tua. Jadi saya coba memikul masalah itu sendiri. Saya tidak bercerita. Tetapi pada suatu hari, Mama saya menyuruh saya untuk ke warung di malam hari, kira-kira jam 6.30 sore begitu ya, sudah gelap, langit. Dan saya pergi. Dan dia melihat bahwa saya jalan tidak lagi lurus. Tapi belok kiri, belok kanan. Karena apa? Saya melangkah dengan keraguan-keraguan. Karena penglihatan mata saya sudah semakin berkurang. Dan waktu saya pulang dari warung itu, Mama saya menegur saya dan dia bilang, Kweiling, matamu sudah kurang melihat sekarang. Kok jalannya belok sana, belok sini, belok sana, belok sini tidak lurus. Nah, baru saya bercerita bahwa saya mengalami penglihatan berkurang. Tapi saya tidak bercerita bahwa saya jatuh. Saya mengalami penglihatan berkurang. Dan akhirnya orang tua karena waktu itu mau supaya saya bisa sekolah dengan lebih baik, akhirnya dia membawa saya untuk periksa mata di salah satu optik. Dipikir dengan menambah kacamata dapat menolong. Tapi kenyataan rupanya sudah tidak dapat menolong. Dan akhirnya saya dibawa ke dokter. Dan dokter memeriksa saya beberapa kali, kurang lebih 3-4 kali. Dan dokter itu memutuskan segera operasi. Atas persetujuan orang tua dan juga persetujuan saya, karena saya sudah 15 tahun waktu itu, 15 masuk 16 tahun, maka kami memutuskan untuk operasi. Nah, setelah operasi, selama 2 minggu mata saya diperban, dan setelah perban dibuka, mata saya menjadi buta. Dan itulah waktunya saya menjadi tunanetra. Pada tahun 79, 1979. Dan ya, setelah saya menjadi buta, ya tentunya ada goncangan dalam keluarga, ada beban psikologi yang ditanggung oleh orang tua karena mereka bercita-cita saya sekolah atau menyekolahkan saya untuk menjadi sarjana. dan mereka tidak merasa bahwa saya sudah gagal. Karena apa? Karena tidak bisa melihat. Dan kemudian saya sendiri juga mengalami ada tekanan, ya tekanan batin, tekanan mental, karena saya menjadi seorang yang buta. Namun, di saat seperti itulah, dalam keadaan yang sedih, berduka, bertanya-tanya mengapa saya mengalami seperti ini, ada satu ayat yang saya pernah saya hafalkan di sekolah minggu, di masa-masa yang lalu, yaitu Yirmiah 29 ayat 11, yang mengatakan bahwa Tuhan mempuncayai rancangan atas hidup saya. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Rancangan yang bukan mendatangkan kecelakaan. Dan rancangan itu memberi saya hari depan yang penuh harapan. Jadi sekalipun ada kecelakaan, tetapi tetap rancangan itu pasti memberikan kepada saya hari depan yang penuh harapan. Ada masa depan bagi saya. Dan ayat itu hidup dalam hidup saya. Dan saya coba untuk mempercayai itu. Dan kedua, ketika saya dalam minggu pertama atau dalam bulan pertama saya menjalani hidup sebagai orang buta, saya mendengar khutbah di gereja GPDI, di GPDI Ketapang. Dan saya masih ingat yang berkhutbah adalah Bapak Pendeta Ahamande, saya panggil dia Omande. Nah, Omande ini berkhutbah dari Yohana 9, ayat 1-3. Ada orang buta yang saat itu berjumpa dengan murid-murid Yesus dan Yesus sendiri. Dan murid-murid itu bertanya kepada Yesus, orang buta ini apakah karena dia berdosa atau orang tuanya berdosa? Tapi Yesus menjawab, orang buta ini, dia menjadi buta supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan, dimuliakan melalui kehidupannya. Dan waktu itu saya merasa dan saya ingat bahwa 11 tahun ketika usia saya, umur saya, saya merasa untuk jadi seorang pendeta, seorang penghutbah. Tetapi apa maksud Tuhan dengan hal ini? Ya, saya hanya mengingat saja dan saya tidak terlalu memikirkan hal itu. Tetapi satu hal, bahwa saya percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang baik. Itu saja. Ya, tentunya waktu itu saya masih remaja untuk menghibur saya lah. Untuk menguatkan saya supaya saya tidak terlalu sedih. Orang tua saya juga banyak doa, kakak-kakak saya juga banyak mendukung saya, sehingga ada ayat firman Allah yang memberikan konformasi-konformasi. Juga orang tua dan saudara-saudara saya sangat mendukung saya, sehingga saya tidak terlalu sedih. Tidak terlalu berduka. Bahkan ya mulai sedikit demi sedikit dari pertanyaan mengapa saya harus buta berubah menjadi apa yang harus saya lakukan dengan keadaan mata buta seperti ini. Dan ketika saya mulai menerima keberadaan saya sebagai orang buta, saya kemudian dibawa oleh Tuhan untuk berjumpa dengan seorang dokter. Nah dokter ini ada di Bandung. Dan dokter ini memeriksa saya beberapa kali dan akhirnya dia memutuskan untuk saya disekolahkan ataupun saya bisa dibawa ke luar negeri untuk dioperasi kembali. Tapi karena waktu itu orang tua tidak terlalu banyak uang, akhirnya pilihan untuk disekolahkan itulah yang menjadi pilihan yang baik. Dan akhirnya saya berjumpa dengan sekolah Tunanetra yang ada di Bandung yang bernama Wiataguna di Jalan Pajajaran. Nah itu adalah sekolah Tunanetra yang pertama dalam hidup saya yang saya ketahui. Dan juga orang tua saya, kakak-kakak saya dia baru pertama kali mengetahui bahwa orang Tunanetra pun bisa sekolah. Dan akhirnya saya datang ke sana kemudian saya berbicara orang tua berbicara kepada kepala sekolah sebenarnya saya bisa diterima. Tetapi saran yang sangat bijaksana dari kepala sekolah Wiataguna mengatakan karena Bapak Ibu dan willing orang Jakarta sebaiknya disekolahkan di sekolah luar biasa negeri bagian A di Jakarta. Nah negeri bagian A kata huruf A itu menunjukkan kelompok Tunanetra. Kalau B itu Tunarungu kalau C itu Tunamental jadi ada ada golongan-golongannya begitu saudara ya. Kemudian kalau D itu adalah cacat tubuh saudara. Nah jadi ada di Jakarta dan saya ingat bahwa semenjak saya menjadi buta saya selalu berdoa begini. saya katakan Tuhan sembuhkanlah mata saya. Saya percaya bagi Tuhan tidak sulit untuk memberikan dua biji mata untuk saya yang baru untuk saya bisa melihat kembali. Saya punya alasan kuat karena saya mau sekolah. Saya hanya mau sekolah. Dan memang Tuhan jawab saudara. Mata saya belum sembuh tapi saya bisa sekolah. Alangkah senangnya saya sekolah saudara ya. dan akhirnya pada bulan Juni saya bulan Mei saya pergi ke sekolah luar biasa negeri bagian A di waktu itu di tahun 1979 di jalan Vapnawati kemudian pindah ke Lebak Bulus jalan pertanian sampai hari ini. Nah saya akhirnya diterima di sana. Saya akhirnya diterima di sana. Dan saya bisa menunjukkan alat tulis saya. Nah ini alat tulis saya namanya Riglet. Ini Riglet. Nah ini saya buka untuk bisa menjepit kertas. Nah kertas di tengah-tengah ini dijepit dan ditusuk dengan ini. Dan huruf-huruf itulah yang akan saya baca. Nah hurufnya itu dalam bentuk huruf timbul saudaraku. Karena ditusuk jadi kertas itu dilubangi ditusuk akhirnya menjadi huruf yang timbul. Dan itulah alat tulis yang saya pakai untuk saya bisa mencatat. Pak Pendeta potong sebentar. Minta tolong Ibu geser lagi kamera karena tadi tergeser. Geser kameranya. Kegeser. Amas tangan saya tadi. Lanjut Pak. Lanjut. Baik. Maaf saudara karena saya seorang tunanetra jadi saya tidak tahu mana kamera mana. Terima kasih Pak Frankie untuk selalu memberitahu kepada saya. Nah jadi saudaraku saya akhirnya dengan alat tulis Braille itulah saya mencatat semua materi yang disampaikan oleh guru di kelas. Dan selesai di SLB selesai SMP saya masuk SMP selesai di SMP kemudian saya masuk ke sekolah pendidikan guru. Nah inilah waktunya saya berjuang saudara ya. Karena di sekolah pendidikan guru ataupun di SMA di tahun 1982 saudara ya. Itu merupakan saat-saat dimana tunanetra jarang sekali masuk ke SMA. Sekolah yang bergabung dengan teman-teman yang matanya tidak buta. Matanya tidak cacat. Normal saudara ya. Nah jadi 1982 saya mulai belajar untuk menyesuaikan diri dengan teman-teman yang normal. jadi saya masuk sekolah pendidikan guru ya namanya budaya ya. Nah saudaraku saya bisa lulus di tahun 1985 dan ya bagaimana saya bisa sekolah itu? Jadi saya saya mundur sedikit ceritanya selama saya ada di SMP di sekolah luar biasa tunanetra saya di kelas 2 SMP saya menjadi bintang pelajar tunanetra sejakarta. Bintang pelajar tunanetra sejakarta. Dan saya mendapat uang pada waktu itu Rp90.000 Rp30.000 saya beli walkman alat perkat tip kecil kalau saudara masih ingat dulu namanya walkman ya kaset sih ya. Nah terus Rp60.000 saya beli mesin tip royal ya portable. dan selama saya sekolah dan selama pada waktu saya bisa pulang misalnya Sabtu weekend saya boleh pulang ke rumah kakak saya yang pertama dia melatih saya untuk ngetik 10 jari. Dia melatih saya ngetik 10 jari. Sehingga selesai SMP saya bisa mengetik 10 jari. Mesin tip yang biasa Bapak Ibu pakai itu. Dari mana tahu ASDF dan sebagainya. posisi tangan saya itu tidak berubah saudara. Jadi tangan kiri itu ada di huruf ASDF ya. Kemudian tangan kanan itu ada di JKL. Nah jadi posisinya hanya naik turun-naik turun saja. Jadi tidak boleh meninggalkan tutsnya saudara. Kalau meninggalkan tutsnya lupa lagi saudara ya. Harus kembali dulu baru bisa ngetik lagi. Jadi saya bisa ngetik 10 jari. Nah itulah alat-alat yang saya pakai di SPG. Jadi dengan huruf braille yang saya pakai tadi alat tulisnya. Saya mencatat semua materi guru. Dan kalau saya mau memberikan laporan tentang makalah saya kepada guru karena gurunya matanya normal maka saya harus membuatnya dalam bentuk mesintik. Dalam bentuk saya ketik lagi saudara. Jadi saya buat konsepnya dalam braille saya ketik saudara. Supaya mereka bisa baca. begitu juga dengan ulangan. Ulangan juga begitu. Teman-teman langsung menulis saya juga langsung ngetik. Jadi dalam waktu yang sama misalnya dikasih waktu satu jam dia teman saya menulis saya mengetik. Yang membacakan soal kadang guru kadang teman sebangku. Jadi saudaraku itulah yang membuat saya apa namanya bisa menyelesaikan SPG. Dan kalau ada buku cetak dari guru yang harus dibaca dan sering bukan sering tapi yang selalu jadi materi ulangan maka saya harus dengan cepat setelah saya dapat buku cetak dari guru maka saya harus rekam dalam bentuk kaset. Dalam bentuk kaset. Dan kemudian dari kaset itu saya salin dalam huruf braille. Jadi saya kerja orang-orang hanya sekali saya bisa bekerja dua tiga kali. Dari huruf biasa saya roba ke kaset dari kaset saya huruf ke braille. Kalau saya harus membuat makalah dari huruf braille saya buat apa namanya skesannya atau saya buat ringkasannya maka saya akan kemudian saya akan ketik lagi. Jadi dari huruf braille menjadi huruf normal dari huruf normal saya harus jadikan huruf braille. Jadi demikianlah setiap hari saya kerja 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 teman-teman belajar satu jam saya bisa belajar enam jam tapi saya bersyukur saya bisa sekolah dan saya bisa menyelesaikan SPG. Setelah selesai pendidikan guru itu Tuhan ingatkan saya kembali untuk sekolah Alkitab. Inilah awal dari pergumulan saya. Saya lulus SPG sekolah pendidikan guru dengan nilai cukup baik saudara. saya menjadi juara satu di kelas kadang juara dua paling rendah juara dua teman-teman semua itu karena teman-teman yang menolong teman-teman di sekolah saya di SPG budaya itu sangat baik sekali kalau saya minta tolong tolong bacakan ini mereka selalu mau bacakan luar biasa teman-teman itu kalau ada juga teman-teman dari SPG budaya bersama saya di tahun 8285 selamat malam engkau sudah membuat sesuatu yang baik untuk hidup saya jadi saudaraku sesuatu yang luar biasa mereka begitu baik dan saya percaya itu adalah pekerjaan Tuhan yang menggerakkan hati mereka untuk mau menolong tanpa terpaksa saudara segera mereka tolong kapan saja saya minta mereka segera menolong tidak ada kata tidak selalu menolong dan saudaraku selesai SPG itu Tuhan ingatkan untuk panggilan sekolah teologi inilah saya rasa sebuah pergumulan saya sempat bilang sama Tuhan Tuhan izinkanlah saya jadi guru saja karena saya termasuk pelajar yang nilainya tinggi dan saya waktu di SMP di sekolah luar biasa negeri bagian A juga saya termasuk bintang pelajar tunanetra jadi untuk kembali mengajar di sekolah luar biasa negeri bagian A itu tidak sulit saya tidak tahu statusnya apakah honorer atau pegawai negeri atau apa saya tidak tahu tapi tidak sulit karena kepala sekolahnya masih kenal saya dan dia tahu saya bintang pelajar tunanetra dan dia tahu di SPG pun saya termasuk anak yang pintar dan saya bilang sudah lah Tuhan saya jadi guru saja saya jadi guru saja tapi Tuhan bilang tidak aku mau pakai kamu lebih dari itu aku mau pakai kamu lebih dari itu dan saya bilang kalau saya jadi guru ngajar kemudian saya bisa pulang siang dan tidak repot tidak susah kalau jadi pendeta susah saya bilang kalau jadi gembala harus merawat jemaat saya matanya buta bagaimana bisa menguburkan jemaat yang meninggal jangan-jangan penting mati belum masuk belum masuk liang lahat saya sudah masuk dulu ke liang lahat jadi aduh saya bilang sulit Tuhan apalagi kalau misalnya pemberkatan nikah bagaimana saya bisa memberkati kedua mempelahi saudara jangan-jangan sanggul istri sanggul perempuan wanita pengantin perempuan bisa rusak karena saya rabah salah saudara dan masih banyak lagi saya buat alasan-alasan pada Tuhan tapi Tuhan bilang terlalu sempit dunia yang kau jangkau jika engkau hanya jadi guru aku mau engkau bisa menjadi orang-orang yang berbicara lebih daripada hanya terbatas di sekolah aku mau engkau bisa berbicara kepada banyak orang saya bilang saya tidak bisa Tuhan hanya bilang begini kalau kamu mau pasti bisa tapi saya tetap keras saudaraku saya akhirnya saya coba untuk bersama dengan kakak saya pergi ke ke Jogja untuk ambil pendidikan di sekolah guru sekolah guru pendidikan luar biasa di Jogja tapi saya sampai di sana saudara itu hari hari Sabtu rupanya hari Jumat sudah ditutup pendaftaran mereka katakan ada di Solo yang masih terbuka hari Sabtu saya berangkat dari Jogja saya langsung berangkat lagi ke Solo sampai di Solo saudaraku memang masih ada pembukaan pendaftaran masih terbuka saya dengan saya mendaftarkan diri tetapi saudaraku rupanya saya tidak bawa akte lahir saudara jadi hari itu hari terakhir pendaftaran harus serlengkap suratnya saya katakan oke pak saya pulang hari ini minggu Senin pagi saya sudah sampai di Solo lagi dia bilang maaf siang nanti sudah ada psikotes jadinya surat yang tidak lengkap tidak bisa diterima hanya satu akte lahir yang tidak terbawa ya dan saya coba ikutin UMPTN dulu namanya si Penmaru saudara ya saya ambil tempat kuliah yang paling sepi dan paling sedikit mungkin mahasiswanya saya ambil pelajaran yang sangat-sangat saya rasa saya bisa masuk begitu dibandingkan dengan kalau saya ikut fakultas matematika inggris atau kimia fisika atau yang lain gitu saudara ya saya ambil yang sangat-sangat kalau bisa sekolah itu hanya 10 mahasiswanya begitu ya karena mungkin mata kuliah yang tidak diminati banyak orang tapi kenyataan saudaraku saya tidak lulus juga dan ya saya berdoa lagi Tuhan ingatkan kalau kamu mau pasti bisa yang membuat kau bisa adalah aku kata Tuhan jangan kau bertahan dengan kata tidak bisanya kalau kamu mau kamu bisa aku bisa membuat segala sesuatu itu bisa bukankah bagiku tidak ada yang mustahil kata Tuhan asal kau mau saya akhirnya bicara dengan kakak dengan mama ya cobalah sekolah teologi saudaraku akhirnya saya berangkat ke kota Malang bersama kakak saya saya pergi ke sekolah yang namanya SAN pada waktu itu sekolah Alkitab Nusantara mereka terima saudaraku bahkan mereka bilang kami akan coba menyiapkan orang yang bisa membantu untuk merekam kaset-kaset buku-buku dalam bentuk kaset waduh saya bilang Tuhan buka jalan saudaraku tapi saya rasa masih belum saya coba lagi ke I3 saudaraku I3 diterima juga saudaraku diterima juga saya kemudian ke Satya Bakti saudaraku sekolah tinggi teologi Satya Bakti diterima juga saudaraku tapi saran dari rektor sekolah tinggi teologi Satya Bakti pada waktu itu dia berkata kami juga dari gereja sidang jemaat Allah punya sekolah di sekolah teologi beria salah tiga yang posisinya letaknya tidak terlalu jauh dari Jakarta apakah bisa mencoba dulu di sana supaya tidak terlalu jauh dari Jakarta ke Kota Malang jadi lebih baik di beria dulu dan saya konsultasi dengan kakak saya kakak saya bilang oke lah sekolah teologi beria kan di salah tiga Jawa Tengah tidak jauh dari Jakarta dan akhirnya saya masuk sekolah teologi beria dan diterima saudaraku saya baru menyadari bahwa kita tidak bisa keluar dari rencana Tuhan jika kita mau ada dalam rencana Tuhan dan mau berhasil Tuhan mencoba untuk menutup segala jalan akhirnya saya berkata Tuhan saya tidak bisa sekolah tapi saya mau jadi hamba Tuhan akhirnya saudaraku saya berangkat ke sekolah teologi beria di tahun 85 semua teman-teman normal juga saudaraku gak ada sekolah teologi khusus untuk orang cacat apalagi tunanetra saya sekolah di beria itu saudaraku hari ke hari hari ke hari akhirnya saya bisa menyelesaikan dengan gelar diploma di sana saudaraku mungkin hari ini ada di antara saudara juga yang sudah ada panggilan tapi saudara coba lari dari panggilan dan saudara hari ini mengalami seperti ada jalan-jalan yang ditutup oleh Tuhan dan mungkin saudara juga hampir kecewa saudara jangan kecewa Tuhan tutup jalan bukan karena Tuhan tidak sayang pada saudara mungkin saudara posisinya seperti saya Tuhan tutup jalan untuk saya masuk sekolah guru pendidikan luar biasa Tuhan tutup jalan untuk saya bisa masuk sekolah atau universitas Tuhan tutup jalan untuk saya bisa menjadi guru tapi Tuhan buka jalan untuk saya bisa sekolah teologi saudara dan akhirnya saya bisa menempuh perjalanan itu dan ya alasan saya pada mulanya juga saya saya bilang kalau saya jadi guru kan saya ya ngajar pagi siang pulang ngajar pagi siang pulang kalau ada guru yang gadis yang mau menikah dengan saya kami menikah punya anak besarin anak terus saya meninggal anak bisa melanjutkan kehidupan berikutnya tapi Tuhan bilang hidupmu tidak sesederhana itu aku mau engkau bisa jadi berkat sepanjang perjalanan hidupmu saya bilang saya buta Tuhan Tuhan bilang aku bisa pakai engkau asal kau mau dan akhirnya saya singkat cerita saya berangkat saya pergi ke sekolah teologi beri itu lulus tahun 1988 saya kembali ke Jakarta gereja di mana gereja sidang jemaat Allah yang bernama Karismatik Worship Service Jalan Senen Raya 46 saya berjumpa dengan Pastor Swandoko Ruslim dia seorang gembala yang sangat bijaksana dia kembali menerima saya dan saya tahu saudaraku gereja saya rasa ini gereja yang punya hati untuk melayani dan mengizinkan siapapun terlibat dalam pelayanan sekalipun dia cacat matanya buta jarang saudara ya mungkin ada hari-hari ini tapi di jaman itu memang berkurang sekali dan saya diizinkan untuk melayani dan akhirnya saya melayani di Karismatik Worship Service di Senen Raya dari gereja sidang jemaat Allah saudara ya saya dipercayakan oleh Pastor Swandoko untuk bisa menjadi pembantu untuk pelayanan Tunawisma ada ketua dari pelayanan Tunawisma itu sudah menjadi alam marhum ada sekretaris ada bendahara dan saya dijadikan pendeta untuk membantu di sana karena semua yang melayani adalah jemaat biasa dan di samping itu saya punya beban untuk melayani Tunanetra nah akhirnya saya tidak jadi guru di sekolah luar biasa negeri bagian A tapi saya membuka persekutuan doa di sekolah luar biasa negeri bagian A murid saya diantaranya adalah Linda Permatasari ada Rahel ada ya banyak yang sekarang juga mereka sudah terlibat di dalam pelayanan Chandra Gunawan dan ya masih ada banyak lagi saudara ya mereka mulai melayani hari-hari ini dan saudaraku saya juga akhirnya membantu seorang ibu dokter di rumah sakit kusta Sitanala Tanggerang namanya ibu Tumada dan saya membantu di sana untuk melayani orang-orang yang sakit kusta saudara ya di rumah sakit Sitanala Tanggerang dan kalau ada teman-teman dari rumah sakit Sitanala Tanggerang Shalom saya senang saudara sudah bertumbuh imannya dalam Tuhan dan teruslah terlibat dalam pekerjaan Tuhan jadi walaupun mereka kusta saudara mereka semangat dalam melayani mereka semangat dalam memberitakan injil mereka semangat dalam memberitakan suka cita sekalipun mereka dalam keadaan kusta jadi saudaraku pelayanan-pelayanan itulah yang Tuhan percayakan di tahun-tahun itu dan kemudian Tuhan izinkan saya juga keliling dari desa ke desa dari kota ke kota dari provinsi satu ke provinsi lain kemudian dari Tuhan juga percayakan ada beberapa negara yang saya Tuhan percayakan untuk saya bisa layani seperti Malaysia Singapura Hong Kong Macau kemudian ada di Perth Sydney di Melbourne di Toronto di Vancouver di Los Angeles dan saya tahu ini sebuah kepercayaan Tuhan saya melayani di desa melayani di kota dengan suka dukanya dan Tuhan memberikan hadiah untuk saya bisa pergi keluar negeri pelayanan di negara-negara tersebut bukankah tentunya akan membuat nama saya nilainya sedikit lebih baik saudara ya karena meskipun saya seorang hamba Tuhan Tuna Netra tetapi saya bisa melayani di luar negeri kan gitu saudara ya jadi sesuatu yang sangat luar biasa dan ya tahun 97 saya kembali diizinkan oleh Pasar Suwandoko Sekolah dan akhirnya saya sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti yang pada waktu tahun 85 saya kunjungi tapi kemudian saya bisa mendapatkan gelar Sarjana Teologi dari STT Satya Bakti di Kota Malang kemudian di tahun 2005 setelah 2000 saya di Wisuda dua tahun saya harus bikin skripsi tapi saya bersyukur karena tahun 98 saya bisa menikah dengan seorang wanita bernama Johano Yosefa dia sangat mencintai saya dia sangat mendukung pelayanan saya bahkan akhirnya dia pun menjadi seorang hamba Tuhan dia seorang sekuler dia seorang yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta dan kemudian setelah menikah di tahun 99 dia menyerahkan diri untuk sekolah teologi dan di 2003 dia full time untuk melayani bersama dengan saya dan 2005 saya dan Hana dapat sponsor dari Australia dari Melbourne dari Bapak Pendeta Dr. Barnabas Ong dan akhirnya saya bisa dan istri bisa menyelesaikan Master Teologi kami di 2008 di Sekolah Tinggi Teologi Karisma Bandung dan sampai hari ini kami terus melayani Tuhan di tahun 2020 saudaraku di masa munculnya Corona virus di bulan Maret mulai bulan Maret dan seterusnya dan ya 90 kurang lebih 90% jadwal pelayanan saya selama setahun itu ada yang dibatalkan dan ada yang lewat Zoom ya dibatalkan lewat atau ya 90% lah dibatalkan 10% itu lewat Zoom nah saya bertanya sama Tuhan Tuhan saya ini hamba Tuhan Tuhan sudah panggil saya tapi saya kalau gak kerja saya malu apa yang harus saya kerjakan Tuhan kasih tahu kepada saya 15 tahun yang lalu kamu pernah berjumpa dengan pendeta Paulus Wiratno yang sekarang ada di kota Bali di Denpasar Bali pendeta Paulus Wiratno kan sudah bilang bahwa kamu tuh bisa berkhutbah 5 menit 10 menit coba buat dong konten waktu itu dalam bentuk kaset ya saudara ya atau CD nanti dia akan ya tentunya audio dia akan tayangkan atau dia akan dia akan style gitu dia akan udarakan lewat radio-radionya Bapak Pendeta Paulus Wiratno tapi saya saya bilang oke Pak oke tapi saya belum jalankan tapi di tahun 2020 Tuhan ingatkan ingat Pak Paulus Wiratno bilang kamu punya kemampuan itu akhirnya saya coba saudara membuat renungan harian 1 menit Kristen 1 menit saudara atau ya lebih-lebih dikit lah karena agak susah juga untuk 1 menit kurang karena saya tidak bisa menulisnya jadi saya langsung berkhutbah begitu ya itu pun banyak kali saya gagal saudara ya karena 1 menit saya bisa 1 menit 20 detik begitu saya ulang lagi akhirnya bisa dalam untuk merekam atau men-shoot membuat sebuah video 1 menit lebih dari 1 menit misalnya 15 detik begitu saya harus mengulang bisa sampai 20 kali saudara mengulang lagi mengulang lagi gitu saudara ya 1 menit ya 1 menit dari tahun 2020 tanggal 8 Juni sampai hari ini bisa saya bagi pak boleh saya bagi dulu video 1 menitnya oh baik pak baik oke saya bagi ya baik pak Frankie salam saudara-saudara yang sangat berharga di hati Tuhan hari ini Finman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa janganlah memegahkan diri pada waktu kita berhasil kepercayaan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada Miriam dan Harun membuat mereka merasa bahwa mereka telah setara dengan Musa saudaraku ketahuilah bahwa Tuhan mau kita tidak memegahkan diri pada waktu kita mendapatkan kepercayaan dari Tuhan ataupun keberhasilan dari Tuhan ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita miliki hari ini semua berasal dari Tuhan yang sangat mengasihi kita sehingga ketika kita tahu bahwa kita telah mencapai keberhasilan kita akan selalu ingat Tuhan dan kita selalu mengucap syukur untuk berkat karunia yang diberikan kepada kita dan hendaklah pula kita berdoa untuk orang lain agar mereka pun dapat mencapai keberhasilan dari Tuhan untuk itu janganlah memegahkan diri pada waktu kita berhasil Amen silakan dilanjutkan Pak baik Pak Frankie dan ya hari ini sudah episode yang ke 737 hari ini saudara ya jadi apa yang menjadi keinginan saya saya hanya mau saudara karena Tuhan bilang kalau kamu mau kamu bisa saya mau apa yang Tuhan suruh karena saya sudah punya pengalaman dengan Tuhan jadi saya mau saudara saya buat satu menit istri saya juga membuat satu menit sehingga dari tanggal 8 Juni 2020 setiap hari bukan seminggu tiga kali atau seminggu dua kali setiap hari Senin sampai minggu Senin sampai minggu kami menayangkan renungan harian satu menit Kristen pertama teman saya hanya mau membantu gembala sidang teman-teman saya yang seangkatan di Berea saya bagikan mereka supaya mereka bisa bagikan ke jemaat supaya jemaat juga dikuatkan dan karena saya membawa renungannya seminggu itu ada tujuh poin dalam satu pasal satu pasal satu pasal dalam bentuk satu minggu itu satu pasal ada tujuh poin ada tujuh prinsip dan akhirnya mereka juga bisa menggunakannya sebagai bahan khotbah dan dari situ ada teman bilang cobalah kamu masukkan ke Youtube saya masukkan ke Youtube masukkan Facebook Instagram saya masukkan kemudian ada teman bilang coba masukkan ke podcast melalui podcast Spotify saya masukkan kemudian terakhir 2021 Januari kami diajarkan untuk masukkan ke TikTok dan kami masukkan ke TikTok saudaraku karena kami mau bukan kami bisa tapi kami mau melakukan pekerjaan Tuhan dan saya percaya kalau kita mau pasti kita bisa melakukannya itu dan istri saya saudaraku karena latar belakang sekolah minggu maka videonya itu selalu ada alat peraganya jadi ada gambar-gambar begitu nah dengan suara dan dengan gambar kami mempunyai dua tujuan yang pertama saudara bisa mendengar suara kami yang kedua kalau saudara mungkin tidak bisa mendengar suara kami karena saudara mengalami gangguan dalam pendengaran saudara bisa membaca tulisan teksnya dan melihat gambarnya jadi harapan kami jadi harapan kami dari dua 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 unsur ini dua alat apa ya dua cara ini kiranya orang yang dapat melihat ataupun yang tidak bisa melihat orang yang bisa mendengar ataupun yang tidak bisa mendengar mereka bisa mendapatkan renungan harian satu menit Kristen setiap hari saudara ya setiap hari kami bagikan dan kami bersyukur kalau kami bisa melakukan pekerjaan Tuhan di masa hidup kami dan kalau bicara suka dan duka banyak sekali saudara ya banyak sekali sebelum saya menikah dan juga setelah menikah sementara Hana juga pelayanan sendiri saya juga pelayanan sendiri ya tentunya saya didampingi oleh teman-teman begitu saudara ya dan ya saudaraku ada teman-teman yang dulu menuntun saya dua tahun tiga tahun hari ini dia sudah menjadi seorang gembala sidang ya bahkan ada teman yang menuntun saya selama dua tahun dia bernama pendeta Kennedy Sihotang dia mendapatkan gelar doktor dia sebagai gembala sidang Pak Garsi di Bandung dan dia menjadi rektor dari sekolah tinggi teologi di Bandung saudara ya dia rektor dapat gelar doktor dan dia juga gembala sidang dua tahun dia menuntun saya dan akhirnya saya sekolahkan dia di sekolah teologi ABI karena dia sudah terpanggil dan beberapa anak muda ada yang ada yang tukang ngamen waktu mereka ke gereja saya ajak untuk nemanin saya pelayanan karena hatinya tulus dan hatinya punya beban akhirnya dari seorang pengamen jalanan yang suka nyanyi di Pecenongan saudara ya sekarang jadi pendeta juga di Banjarmasin ada yang jadi pendeta di Bekasi saudaraku dan ada juga yang kondektur kondektur Metro Mini Pulau Gadung Tanjung Priuk saudara ya sekarang jadi gembala sidang di Lampung saudara ya dan ya saya bersyukur kalau bisa melihat mereka semua akhirnya menjadi sarong hamba-hamba Tuhan yang tentunya melayani Tuhan nah itu sukanya dan dukanya saudaraku ya saudara bisa tahu ya banyak dukanya bagi saya tapi tidak menyedihkan karena saya tahu masalah itu terjadi karena kebutaan bukan karena kesulitan dari pekerjaan Tuhan itu saya tidak pernah merasa kesulitan dalam pekerjaan Tuhan tetapi karena mata saya buta tentunya kemana-mana saya harus dituntun saya pernah saudara saya pelayanan sampai ke Pulau Nias saudaraku sampai ke daerah Gunung Stoli Hidando Gaul Telu Dalam ke Pulau Telo kemudian ke Pulau Bintuang di pulau-pulau sana sampai ke Silumbu segolong-golong saudaraku dan ya tentunya banyak kesulitan pada waktu saya harus naik kapal saudara ya dari kapal harus turun dengan sampan karena kapal tidak bisa masuk dermaga nah ini yang seringkali membuat saya sulit saudara ya orang-orang turun dari kapal tinggal turun dengan kaki saudara ya langsung lompat ke sampan atau ke spade boot saudara ya kalau saya saya harus turun bukan dengan kaki saya harus turun ngesot saudara ya turun dengan pantat satu tangga satu tangga satu tangga sampai akhirnya kaki saya bisa mencapai sampan terkadang kaki saya sudah sampai di sampan kapalnya naik sampannya turun waduh saya takut masuk ke laut saudara ya orang-orang banyak berteriak tetapi ya saya hanya berteriak pada Tuhan karena saya datang ke situ bukan untuk main tapi saya datang ke situ untuk beritakan injil dan ya ada banyak ketegangan-ketegangan seperti itu saya juga banyak kali hotbar di tepi sungai Musi saya harus naik speedboot dari pelabuhan Ampera di tepi jembatan Ampera untuk kepedalamannya di daerah perusahaan-perusahaan kayu yang ada di tepi sungai Musi ada banyak hal-hal yang tentunya sulit tetapi saya bersyukur saya bisa melakukan itu semua satu kali gembala sidang di daerah yang dia tahu saya sangat sulit untuk menjangkau daerah itu dia katakan Pak Wehling apakah Pak Wehling mau datang lagi saya bilang jika kamu undang saya akan datang lagi Pak Wehling tidak takut kecemplung laut saya bilang saya tidak takut karena saya tahu ada Tuhan jadi saudaraku ada banyak hal namun selama 34 tahun saya sudah jalannya sebagai hamba Tuhan full time dan saya tahu hidup saya diberkati saya banyak pengalaman pengalaman indah dengan Tuhan dan Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saya berdoa kiranya saudara juga yang tahu bahwa saudara sudah dipanggil Tuhan saudara ingatlah bahwa saudara harus kembali ke dalam panggilan itu saudara jangan berkata tidak bisa tapi berkatalah aku mau Tuhan kalau saudara mungkin dulu sudah pernah pelayanan tapi karena saudara mulai meninggalkan pelayanan mari kembali ke pelayanan saudara Tuhan sedang menunggu saudara kalau saudara berkata saya sudah dulu masih muda saya pelayanan saya sebagai guru sekolah minggu saya sebagai pengurus kaum wanita pengurus kaum pria dan sebagainya tapi sekarang saya sudah tua apakah saya masih bisa pelayanan kembali saudara pelayanan sudah menunggu saudara jangan lari dari panggilan itu pastilah Tuhan tolong saudara kuncinya seperti saya juga dapatkan itu mau pasti kita bisa Tuhan yang akan membuat kita bisa kalau kita mau Tuhan Yesus memberkati amin Tuhan Yesus memberkati kita berikan kemuliaan buat Tuhan ya luar biasa kesaksian dari pendeta Wiling Haryanto pada malam hari ini meskipun beliau tidak bisa melihat tetapi saat ini beliau bisa meraih gelar sampai master teologi dengan jam terbang yang begitu banyak bahkan pelayanan sampai di luar negeri saya pikir pelayanan hanya di luar negeri tetapi sampai ke pelosok-pelosok desa sampai di kampung-kampung yang tidak mudah sebenarnya ya bagi seseorang yang tidak bisa melihat ini sesuatu inspirasi memberikan kita inspirasi yang luar biasa semangat kekuatan dengan kesaksian dari pak pendeta pada malam hari ini bagaimana dengan kita yang sempurna mata semuanya berfungsi dengan baik apakah kita harus menyerah apakah kita harus mundur mudah-mudahan setelah mendengar kesaksian ini kita kembali bersemangat hati kita kembali menggebu-gebu untuk melayani Tuhan karena kita sudah dengar Tuhan tidak pernah meninggalkan pak pendeta dimanapun bapak pergi untuk melayani Tuhan selalu menyertai dan saya belajar ya kalau memang kendak Tuhan tidak bisa lari bayangkan sudah melamar ke beberapa mungkin perguruan tinggi atau mungkin ke sekolah pendidikan guru tetapi ditolak tidak bisa masuk karena ada-ada saja kendala gara-gara akte kelahiran padahal itu masalah itu mungkin bisa saja tetapi kalau bukan kendak Tuhan tidak akan terjadi luar biasanya ketika mau masuk ke sekolah teologi semuanya goal semuanya menerima kalau tidak salah ada tiga STT yang menerima bapak luar biasa memang Tuhan sudah buka jalan arahnya ke situ malam hari ini pertanyaannya cuma satu mau atau tidak kalau kita mau tentu Tuhan akan pakai kalau kita tidak mau tentu kita tidak bisa kita menganggap kita lemah dan kita selalu menganggap kita kurang bagaimana dengan Pak Pendeta Wiling pada malam hari ini apakah kita mendengar beliau bersungut-sungut dengan kekurangannya tidak tetapi semangat di dalam pelayanan luar biasa berkat yang kita terima pada malam hari ini kalau boleh Pak Pendeta satu pertanyaan karena ini benar-benar memberikan kita kekuatan inspiring testimoni karena biasanya kita mendengar testimoni itu dari orang yang sempurna lengkap semuanya Pak ya berfungsi dengan baik panca indranya tidak cacat tetapi pada malam hari ini kita mendengar kalau tidak salah ini oh kedua sorry ya kedua ada pernah juga yang bersaksi waktu itu juga sama mengalami kebutaan tapi adalah seorang jemaat kalau pendeta baru ini yang pertama Pak apa keadaan yang paling sulit ketika di dalam pelayanan dengan kondisi bapak seperti ini agar mereka juga bisa mengetahui dan mungkin bisa memberikan support atau mungkin juga bisa apa namanya ya supaya ke depan jika bapak melayani mereka sudah paham mengerti apa sesuatu yang menjadi sukar atau sulit atau berat di dalam pelayanan dengan kondisi bapak seperti ini kondisi fisik seperti ini Pak tidak bisa melihat ya yang pertama adalah di dalam menempuh perjalanan saudara ya di dalam menempuh perjalanan jadi saya tidak bisa melihat tetapi saya tetap percaya bahwa Tuhan menyertai jadi ya kadangkala seperti tadi saya harus naik speedboat kadangkala saya harus pindah dari kapal menuju ke apa namanya kapal ke sampan karena kapal tidak masuk ke dermaga kemudian ya saya harus masuk ke pedalaman pedalaman dan ya tentunya ada hal-hal yang yang begitu sulit untuk tunanetra saudara ya terus yang kedua adalah ketika saya harus ke kamar mandi saudara ke kamar mandi kan harus bangunin teman saudara ya dan kalau kamar mandinya dan WC-nya ada di rumah Pastori Gembala enak saudara ya tapi kadangkala saya harus ya buang air besar di kebun saudara gue buang air besar di kebun jadi ya mau gak mau harus bawa ke kebun saudara ya jadi saya harus bawa ember dan yang 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 membuat saya susah tapi tertawa saudara ya satu kali saya ada di satu daerah dan saya mau buang air besar dan memang saya berdoa supaya kalau saya buang air besar itu jangan siang jangan sore jangan pagi takut dilihat oleh jemaat saudara ya jadi saya bilang Tuhan kalau saya mau buang air besar malam-malam aja lah gitu ya atau pagi sekali nah saudara ku satu kali saya mau buang air besar dan gembalanya suruh bawa ember dengan isi air dan bawa pentungan saya tanya ini buat pentung siapa kenapa KWC harus bawa pentungan kemudian saudara ya saya teman saya bawain ember bawain pentungan terus gembala bilang kamu kalau buang air besar di sini kamu harus bawa pentungan ya terus akhirnya saya bawalah saya nurut saja dan saya tidak tahu apa yang terjadi terus saya ada di satu tempat saya rasa kok sekelilingnya dingin dari kepala ke kaki depan belakang sekeliling dingin ya kan wah jangan-jangan ini bukan ruangan ini tapi ruangan besar gitu ya ruangan terbuka ini tapi udahlah ya namanya sakit perut udah gak tahan saudara ya saya buang air besar di situ kemudian sementara saya mau buang air besar teman saya bilang ini pegang pentungan saya bilang untuk apa tadi gembala bisik-bisik sama saya sama dia sama teman saya dia bilang takut ada babi jadi kalau babi kamu denger suara babi dekat-dekat kamu pentung saja saya bilang aduh bagaimana saya mau pentung saya tidak tahu serangan itu dari depan atau dari belakang atau dari kiri kanan mohon saya tidak bisa lihat kalau makan babi saya suka saudara ya apalagi apalagi kalau di NTT saya babi ya kan atau di menado rage ya kan waduh enak sekali ini serangan babi saya tidak tahu aduh saya bilang udah kamu begini saja kalau ada babi kau samper kau pukul saja dia supaya saya aman ya kan jadi akhirnya dia pegang pentungan saya bisa nikmati buang air besar sampai tuntas dan akhirnya babi pun tidak ada rupanya ada malaikat juga yang berkema di sekeliling saya jadi babi juga takut saudara ya ya itulah kondisi-kondisi itu yang membuat saya sulit tetapi saya ya suka cita saja menjalani itu dan saya tidak merasa bahwa saya harus tersinggung atau saya harus malu harus putus asa ya saya ya merasa bahwa segala sesuatunya itu pasti Tuhan jaga dan Tuhan atur yang baik Tuhan tidak akan permalukan saya itu Pak Frankie wow luar biasa ya pengalamannya juga membawa pentungan ketika buang air besar saya juga baru tahu kalau pentungan ini bisa mengusir kalau babi datang menyerang ya tapi tapi kita percaya pada malam itu malaikat Tuhan melindungi Bapak ya luar biasa amin satu pertanyaan lagi Pak sebelum kita bergezer ke Zoom Bapak mengalami kebutuhan ini kan bukan dari lahir tetapi ketika itu berusia 16 tahun kalau saya tidak salah ya nah ini kan sesuatu yang tidak mudah Pak ketika orang yang dari lahir memang saya tidak pernah mengalami hal ini tetapi saya bisa merasakannya saya bisa memahami kalau dia mungkin dari lahir Pak ya nah ini mungkin kepekaan mereka baik dari mereka mau membaca atau mereka mau melakukan hal-hal kegiatan sehari-hari mungkin mereka bisa lebih peka karena memang dari lahir sudah memang tidak bisa melihat tetapi Bapak kan tiba-tiba ini memang blind di usia memang 16 tahun jadi seperti memang dunia itu ketutup gitu ya nah ini yang yang saya sampai saat ini heran juga bagaimana Bapak bisa memiliki kepekaan itu ya bagaimana Bapak bisa membaca huruf-huruf itu bagaimana juga sampai Bapak bisa menjadi pelajar terbaik diantara Tuna Netra yang dulunya Bapak adalah bukan Tuna Netra nah apa yang sebenarnya terjadi apa yang menjadi satu motivasi dorongan kepada Bapak untuk selalu menjadi yang lebih baik lah ya tidak putus asa karena Bapak memiliki satu passion ya untuk selalu menjadi yang baik untuk belajar makanya tidak heran ketika Bapak juga mencapai prestasi-prestasi ketika Bapak belajar nah bagaimana hal ini Pak kalau bisa dibagikan dengan kita dengan kondisi seperti ini ya yang pertama saya kan saat mengalami kebutaan saya pada masa itu saya berdoa saya bilang Tuhan sembuhkan mata saya karena saya mau sekolah ya saya percaya Tuhan bisa memberikan dua biji mata baru untuk saya karena saya mau sekolah dan kalau Tuhan sudah jawab masalah sekolah mata belum dijawab oleh Tuhan Tuhan sudah buka jalan untuk sekolah maka saya tahu Tuhan sudah buka jalan dan saya tidak boleh membuang anugerah Tuhan yang besar ini karena saya sudah tahu ini hasil doa saya dan saya mau sekolah ya kan dan akhirnya saya sekolah saudaraku ya memang ada kesulitan dari huruf biasa ke huruf braille makanya sebelum masuk di bulan pertengahan Juli tahun 1979 ada guru les yang datang ke rumah untuk mengajar saya huruf braille karena waktu saya datang ke sekolah itu kepala sekolah di sekolah luar biasa negeri bagian A dia memberitahu tentang tulisan yang harus saya pelajari karena itu tulisan yang akan saya baca untuk saya jadikan huruf-huruf yang harus saya baca gitu nah jadi saudaraku saya harus belajar dan waktu saya rabah buku yang suruh timbul-timbul gitu pusing kepala saya saudara pusing karena ya tentunya rabah kelunjuk saya ini kan belum sepekat orang-orang seperti Pak Franky katakan lahir dari pencacat tunanetra sejak lahir jadi saya pusing kepala saya tapi saya harus sekolah saya harus belajar akhirnya datanglah guru ngeles seminggu dua kali dia datang untuk mengajar saya dan ya Tuhan jawab doa saya untuk sekolah dan saya tahu itu anugerah Tuhan saya tidak boleh buang ini jawaban doa saya gak boleh saya buang saya harus jalani ini apapun kesulitannya dan Tuhan kasih saya hikmat luar biasa huruf brele itu kan saudara ya itu kalau di dalam alat tulis yang saya bisa tunjukkan tadi ini alat tulisnya ini ada setiap lubang ada enam titik saudara setiap lubang ada enam titik nah dari enam titik inilah dibentuk huruf A, B, C sampai Z jadi kalau A itu ditusuk lubang satu B ditusuk lubang satu dan dua C ditusuk lubang satu dan empat D ditusuk lubang satu, empat dan lima jadi saya harus menghafal lubang-lobang yang harus saya tusuk sampai huruf Z dan tanda-tanda baca lainnya saudara karena saya tahu saya sekolah adalah jawaban doa saya tidak boleh membuang kasih karunia Tuhan ini saya semangat saudaraku bangun pagi jam lima saya hafal A, 1, B, 1, 2 C, 1, 4 D, 1, 4, 5 terus saya hafal saudara dalam waktu satu hari saya sudah hafal huruf-huruf dalam waktu tiga hari saya sudah bisa menulis tapi bacanya saudara saya bacanya itu merabahnya itu tidak dari kiri ke kanan secara lurus tapi terkadang saya dari kiri ke atas atau kiri ke bawah jadi tidak tahu bagaimana bacanya tapi saya berlatih saya tulis kakak saya kemudian bilang begini coba kamu tulis kamu baca lagi kamu tulis kamu baca lagi saya tulis saya baca saya tulis saya baca akhirnya rabaan saya dari kiri ke kanan lurus dan saya terus selama satu bulan itu saya berlatih tulis berlatih tulis akhirnya saya bisa tulisnya ya cukup cepat saudara ya cukup cepat dan akhirnya ya waktu masuk SMP kelas 1 saya sudah bisa tidak terlalu tertinggal di dalam cara menulis ya itu karena saya tahu doa saya dijawab Tuhan yaitu sekolah dan saya tidak boleh buang itu Tuhan sudah buka jalan kenapa saya tidak melangkah banyak kali kita berdoa kita dijawab Tuhan tapi kita kemudian kita menolak hasil doa itu saya tidak menolak hasil doa itu saya jalani walaupun yang saya mau mata dulu baru sekolah tapi Tuhan jawab sekolah dulu dan mata sampai hari ini belum dijawab sudah kira-kira 43 tahun Tuhan belum jawab mata saya tapi sekolah langsung dijawab nah saya tidak boleh buang kesempatan itu dan akhirnya saya bisa untuk huruf braille itu kemudian saya juga diajarkan oleh kakak saya mengetik 10 jari saya tahu Tuhan sudah kasih saya uang untuk beli mesin tik saya beli saya harus belajar itu karena saya tahu sekolah bergabung dengan orang yang matanya melek yang normal gurunya tentu normal gak mungkin gurunya harus baca huruf braille dan saya harus belajar mengetik dan akhirnya saya bisa mengetik mengetik dan seterusnya pak itu wow luar biasa ya perjuangan dan jeripaya bagaimana bapak bisa berjuang biasa membaca dengan mata sekarang harus pakai jari merabah huruf-huruf itu huruf-huruf braille luar biasa ya semangatnya pak ya ini masalah mau dan tidak mau ternyata kalau kita mau Tuhan pasti akan tolong amin amin baik kita bergeser ke teman-teman di zoom dulu pak wiling barangkali mereka ingin berbagi pada malam hari ini kita berikan kesempatan shalom teman-teman yang ada di zoom silahkan hidupkan mic dan kameranya untuk berbagi dengan pak pendeta wiling pada malam hari ini silahkan kita mulai dengan pak ujang ya pak ujang bisa hidupkan micnya ya pak ujang yang bersaksi sekitar dua hari lalu ya kalau tidak salah shalom selamat malam pak shalom shalom apa kabar selamat malam pak rengki ya terima kasih pak pendeta wiling kesaksian yang sungguh luar biasa memotivasi bagi saya terutama yang normal yang utuh dapat melihat ya dan sesuatu yang luar biasa dan saya juga pernah melayani di biataguna pak kebetulan kami di Bandung ya nah itu saya puji Tuhan ya membawa teman-teman wiataguna ke solo pelayanan di sana itu sesuatu yang luar biasa puji Tuhan ya nah ya sesuatu yang memotivasi saya ya saya sebagai pelayan tapi percaya bahwa saya sangat terberkati pak dengan kesaksiannya yaitu dimana bapak ya saya percaya bahwa Tuhan tidak mencari orang yang pandai yang pintar begitu ya yang cerdas tapi Tuhan mencari orang yang mau nah maka yang mau itu tuh dibentuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa dan itu sesuatu yang luar biasa sehingga bapak bisa kesana kemarin dan menjadi berkat bagi banyak orang begitu nah itu mungkin sesuatu yang tidak mudah untuk diterima ya pak ya tapi bapak ini benar-benar gentar gitu ya apa namanya kuat gitu ya tidak malu gitu ya dengan lingkungan mungkin itu sesuatu yang luar biasa pak enggak minder begitu tetapi bapak benar-benar pak pak wiling ini punya kepercayaan dirinya yang luar biasa begitu ya nah saya yakin dan percaya bahwa itu memang tidak mudah pak memang saya mengatakan bahwa ya kita memang harus menerima gitu ya harus menerima kekecewaan yang terbatas karena itu saya yakin bahwa itu adalah kekecewaan yang terbatas tetapi saya percaya bahwa kita jangan pernah kehilangan harapan yang tak terbatas ada harapan yang tak terbatas itu yang bapak alami sekarang ya harapan itu tidak pernah hilang begitu ya memberikan dama sejahtera nah itu sih tambahan dari saya saya sangat terberkati pak terima kasih kira-kira Tuhan terus memakai pak wiling dimanapun juga melayani kira-kira Tuhan terus memakai bapak ya Tuhan memberkati dan ibu semua sekeluarga Tuhan yang seberkati itu aja pak ya sebentar mungkin mau ditanggapi oleh pak pendeta wiling yang bertanya atau yang berbagi tadi sebelumnya adalah pendeta muda pak pendeta muda namanya pak ujang ya beliau juga melakukan pelayanan dan penginjilan mungkin ada yang mau ditambahkan pak silahkan ya terima kasih pak ujang untuk motivasi yang luar biasa untuk diri saya dan ya saya senang sekali bisa bersama-sama tentu dengan pak ujang untuk dapat melayani Tuhan dan apalagi pak ujang pernah juga melayani teman-teman saya saudara saya senasib sepenenggungan di biata guna ya saya percaya Tuhan pasti tolong ya memang ketika mata buta ya ada kekecewaan tetapi saya tertolong dengan ayat-ayat hafalan yang saya baca saya hafalkan pada mulanya hanya dapat gambar tapi kenyataan mendapatkan kekuatan dalam menghadapi tantangan awalnya dapat gambar gambar untuk hiburan anak-anak tetapi rupanya ayat-ayat hafalan itu merupakan kekuatan di saat saya menghadapi tantangan yang berat dalam hidup ini dan ya orang tua kakak juga mendukung akhirnya saya bisa melewati semuanya dengan baik dan ya saya kenapa saya tidak minder karena saya tahu sekalipun mata saya buta saya adalah anak Tuhan saya pewaris kerajaan sorga jadi ya saya pangeran sorgawi saudara ya pewaris kerajaan sorga jadi amin sekalipun orang hina saya orang ejek saya orang rendakan saya terserah statusnya tidak berubah di sorga jadi itu yang membuat saya tetap tidak minder saudara ya saya tahu saya berharga itu saja Pak Wengkrik baik terima kasih ya luar biasa ternyata dengan juga membaca dan menghafal firman Tuhan ketika kita di sekolah minggu pemuda dan remaja ini juga bisa menjadi kekuatan ketika kita mengalami pergumulan roh kita dibangkitkan dengan firman Tuhan yang sudah ada sebelumnya dasyat ya baik kita bergeser ke tamu yang lain terima kasih Pak Ujang Tuhan Yesus memberkati Pak ya semangat terus dalam pelayanan Pak baik kita bergeser ke tamu yang lain silahkan hidupkan mic dan kameranya yang mau berbagi pada malam hari ini saya lihat ada Ibu Prapti Rahayu ya jika ingin berbagi Ibu silahkan ya hidupkan mic dan kameranya kalau tidak kita bergeser ke Ibu Ria barangkali Ibu Ria akan sedikit berpartisipasi dan memberikan juga mungkin tangkapannya silahkan Ibu ya Ibu Ria ya baik selamat malam Ibu salam selamat malam Pak Frankie puji Tuhan yang nonton juga rame sekali Pak Frankie rame ya haleluya rame sangat rame dan bahkan beliau ini menjadi inspirasi banyak orang luar biasa betul saya setuju Ibu silahkan Ibu Ria salam selamat malam Pak Pendeta Welding salam Ibu Ria terima kasih kesaksian yang sungguh luar biasa memotivasi menginspirasi kami semuanya apakah bisa didengar Pak ya bisa Ibu jelas terima kasih terima kasih suara Ibu merdu ya suara Ibu merdu merdu sekali merdu sekali haleluya kalau begitu Ibu Ria menyanyi dulu ya apa ya gimana kalau nyata Ibu Ria menyanyi dulu ini karena suaranya boleh merdu sekali sebetulnya Pak Pendeta Welding suaranya lebih bagus Pak dibandingkan saya beliau yang harus menyanyi ini terima kasih America TV telah bisa mengundang beliau terima kasih ini sungguh luar biasa Pak karena saya sudah hampir 10 tahun tidak pernah ketemu sama beliau hari ini walaupun saya bisa bertatap muka terima kasih Pak Pendeta Welding ya ya Ibu Ria luar biasa terakhir kita ketemu waktu di Malaysia ya Pak ya iya Ibu Ria terima kasih sungguh kesaksian malam hari ini sangat menginspirasi banyak orang Pak karena saya membaca di chat tadi salah satunya bilang dari saudara kalau gak salah namanya Amri Tendon bilang ini merupakan cambukan dari Tuhan buat saya wow kesaksian Bapak bisa menjadi berkat ada yang juga yang bilang adakah yang mengelus setelah mendengar kesaksian ini jadi jarang sekali maksud saya disini banyak sekali kadang-kadang ada komen-komen yang kurang mengenakan tapi dari atas ke bawah komen yang positif semuanya mengerasa terinspirasi dengan kesaksian Pak Welding terima kasih Pak Welding kiranya kesaksian Bapak boleh memberkati bagi banyak orang ya Pak amin amin saya mengutip kesaksian Bapak itu kalau kamu mau pasti bisa ini betul-betul luar biasa kalimat ini Pak kalau kau memang mau pasti bisa melakukan sungguh-sungguh luar biasa kesaksian Bapak malam hari ini bahkan saya sudah menal Bapak sudah lama tapi yang ini yang saya baru tahu kalau Bapak pernah jadi bintang pelajar keren ya Pak cara Tuhan supaya saya dapat uang luar biasa bintang pelajar ke Jakarta keren kalau bukan karena Tuhan ini semua tidak akan pernah terjadi ya Pak bagaimana Tuhan membimbing menuntun Bapak dari mulai bintang pelajar dengan mudahnya dibimbing menjadi masuk ke SPG juga dengan kampang maksudnya SPG bukan SPG sekarang orang anak-anak muda sekarang gak tahu Pak SPG itu apa mungkin karena sudah gak ada namanya bukan SPG lagi Pak dulu sekolah pendidikan guru ya SPG betul bukan sales ya bukan sales tapi sekolah pendidikan guru baik takutnya anak-anak muda Pak Willing pernah jadi SPG ini apa luar biasa Pak Willing di dalam kesaksian Bapak disini ada motivasi ada menginspirasi saya pribadi merasa betul-betul terberkati terima kasih Pak Willing jadi saya gak tahu apa yang mesti saya katakan untuk Bapak karena saya sudah mengenal Bapak Bapak adalah orang yang humble rendah hati semangat orang yang sangat semangat Pak Willing ini dan apa saja makanan tidak pernah ditolaknya yes pokoknya semua berkat Tuhan amin terima kasih terima kasih Pak Willing bagaimana Tuhan menuntun hari lepas hari kiranya Bapak semakin dipakai Tuhan lebih heran dan heran lagi amin titip salam hurman untuk Ibu Hana adakah Ibu Hana di situ Pak ada di dekat saya boleh dong kami semua diperkenalkan sama Ibu Hana mungkin dia belum dandan Bu masih malu lihat saja rendungan rendungan hari ini dan besok itu Hana yang yang membacakannya jadi sudah bisa kelihatan jadi kalau begini takut takut kameranya jadi rusak karena melihat wajah yang tidak ada dandanan luar biasa Pak apakah Bapak mau menyanyikan sebuah laku untuk kami Pak Bapak kan suaranya bagus nih oh mau nyanyi ya kalau Bapak berkenan kiranya Pak perlu gitar pakai gitar atau gak usah gak usah Pak langsung aja langsung aja Pak saya tetap kesan sekali dengan satu lagu yang saya suka sekali lagunya yaitu yang hidup ini adalah kesempatan saya akan nyanyikan lagu itu hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri hidup ini hanya sementara oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat bila bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkat itu buria yes haleluya amin 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 luar biasa ya kita semua harus jadi berkat ya Pak jika lo masih ada kesempatan kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan amin kita berguna untuk kerajaannya dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan ya Pak Wiling ya terima kasih terima kasih untuk kesaksiannya sekali lagi titip salam hurmat untuk Ibu ya Pak Wiling terima kasih terima kasih terima kasih Pak Franky untuk kesempatan sama-sama Ibu Ria terima kasih ya Tuhan Yesus memberkati amin amin ya sahabat-sahabat miracle jangan lupa ayo subscribe channel dari Pak Pendeta Wiling Haryanto channel nama channelnya adalah Ten T-H-E-N ya Ten Wiling Haryanto nah diketik saja di di Youtube di search dan dilihat disitu ada daily renungan harian ya daily devotion renungan harian kita bisa lihat disitu kita subscribe agar supaya juga kita saling memberi apa namanya kita dikuatkan dengan renungan harian dan kita juga bisa subscribe dan lebih banyak orang bisa menonton lebih banyak orang bisa menerima berkat kita bisa bagi videonya ya kita mendukung pelayanan dari Pak Pendeta oke sebelum kita akhiri sesi kesaksian pada malam hari ini dengan kesimpulan singkat saya mau bertanya satu lagi nih Pak apa yang menjadi kerinduan untuk Bapak sampaikan nah ini kepada anak-anak muda dulu nih Pak ya karena kami rindu juga untuk ada regenerasi orang-orang anak-anak muda yang dipakai Tuhan untuk semangat melayani jangan patah semangat ya padahal mungkin semuanya sudah diberikan oleh Tuhan begitu baik di dalam tubuh jasmani kita lengkap apa yang menjadi kerinduan atau apa yang menjadi pesan Bapak itu pertama kedua visi untuk ke depan Pak Pendeta Wili punya visi apa untuk ke depan untuk agar supaya juga kita bisa mendengarnya dan agar supaya juga kita bisa doakan dengan visi yang Pak Pendeta ingin capai di masa yang akan datang baik itu kepada mereka yang tunanetra atau bukan tapi apa yang ada di dalam hati Bapak silahkan Pak yang pertama saya membaca dalam 1 Petrus 1 ayat maaf 1 Petrus 2 ayat yang kelima disana dikatakan bahwa kita ini seperti batu-batu hidup dan ayat itu mengatakan bahwa biarlah batu-batu hidup itu dipakai untuk membangun sebuah rumah rohani ya memang saya tidak lengkap baca itu karena saya tidak langsung membaca ayatnya tapi begitulah ayatnya berbunci boleh saya baca Pak boleh Pak 1 Petrus 2 ayat 5 dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah amin nah yang pertama saudaraku filosofis dari batu ini adalah batu ini bentuknya berbeda-beda tidak ada yang sama jadi Tuhan bisa memakai batu yang bentuknya bulat lonjong lancip ataupun apa bentuknya untuk menjadi sebuah pembangunan rumah Tuhan jadi semua batu pasti berguna saudara mungkin batu dari sebuah desa atau batu dari sebuah kota atau batu dari sebuah negara besar tetap batu itu akan menjadi batu yang sangat berguna untuk sebuah pembangunan yang kedua bicara batu batu seperti di rumah saya harga batu batak itu 400 rupiah satu batu batak 400 rupiah kurang lebih ya kalau batu itu hanya diletakkan di pinggir jalan maka batu batak itu tidak berguna kalau batu batak itu yang hanya satu yang harganya 400 di toko bangunan itu hanya berharga 400 tetapi satu batu batak yang harganya 400 di toko bangunan jika dipakai oleh seorang kontraktor untuk membangun sebuah bangunan gedung tinggi maka harga batu batak itu bukan lagi 400 tapi bisa menjadi berapa miliar kalau dibangun untuk pembangunan sebuah rumah yang harganya 10 miliar maka harga batu batak yang 400 itu menjadi sangat berharga menjadi 10 miliar saya merasa diri saya ini sebagai batu saya tahu Tuhan bisa pakai siapa saja saya tahu ketika saya dipakai oleh Tuhan harga saya dibuat Tuhan naik dari harga 400 menjadi harga 10 miliar atau lebih menjadi 100 miliar terserah bangunan apa yang dibangun melalui batu batak itu jadi anak-anak muda saya mau kau ingat hidupmu seperti batu itu jangan kau ragu pasti Tuhan punya rencana untukmu jangan kau pikir kau tidak bisa jangan kau pikir kau tidak punya pendidikan jangan kau pikir kau tidak punya talenta jangan kau pikir kau tidak punya karunia semua Tuhan sudah kasih untuk kita bentuknya beda satu dengan lain-lain tidak sama tapi kita bisa sama-sama dipakai untuk pembangunan sebuah rumah Tuhan ingat 400 rupiah harga hidupmu seperti batu bata itu tapi ketika kita dipakai harga batu bata 400 jadi 10 miliar untuk visi misi kedepan saya masih tetap menjalankan renungan harian satu menit Kristen setiap hari karena Tuhan sudah memberikan banyak tanda-tanda untuk kami tetap meneruskan itu terus kami kembali mulai diundang untuk ke desa untuk ke kota setelah covid selesai kami juga tetap akan menjadi seorang pengkotbah yang akan memberkati daerah-daerah saya senang saudaraku di badan saya ada tanda penderitaan yaitu mata saya buta tapi saya mau beritahu kepada jemaat walaupun saya menderita tapi saya bisa suka cita karena ada Yesus dalam diri saya berita itulah yang saya selalu bawa kemana-mana tempat ke desa ke kota saya mau katakan di badan saya ada tanda penderitaan tapi saya bisa bersuka cita saya bisa bergembira bahkan saya tahu saya mati pasti masuk sorga dan saya tahu ketika saya ada di sorga mata saya sudah melihat dan saya adalah pewaris kerajaan sorga di dunia mata saya buta tapi saya pewaris kerajaan sorga itu berita yang saya selalu bawa ke daerah-daerah kemana saya pergi dan itu menjadi dasar dari khotbah saya sebacam itu dan saya terus akan melakukan itu dan saya tahu ada banyak tugas lagi cuma karena adanya covid ini maka dua hal ini saja yang baru kami kerjakan itu saja Pak Frenkie baik terima kasih ya analogi yang luar biasa dengan batu semangat ya anak-anak muda untuk menjadi tongkat estafet dipakai Tuhan untuk melayani ya dengan kesaksian dari Pak Pendeta Wiling ini tentu ini menjadi kekuatan bagi kita semua reminder dan tadi Ibu Ria sudah katakan juga di kolom chat ada yang mengatakan tamparan pukulan buat kita yang sehat-sehat dan masih kuat amin terima kasih Pak kita akan tutup sesi kesaksian pada malam hari ini tapi sebelumnya sahabat-sahabat mereka ayo subscribe channel dari Pak Pendeta Wiling Haryanto namanya adalah Ten Wiling Haryanto kalau tidak salah tadi 300-an baru subscriber tapi puji Tuhan sekarang sudah hampir sekarang sudah hampir 600 oh sudah 1040 subscriber ya oh luar biasa tadi barusan saya lihat 300-an subscriber ini ada yang komen di ya 2 tahun 300 subscriber wow 2 tahun baru 300 subscriber sekarang saya lihat sudah 1040 subscriber ayo sahabat-sahabat mereka mari kita subscribe ramai-ramai karena daily devotion renungan harian dari Pak Pendeta Wiling sungguh menginspirasi menguatkan kita ya agar supaya kita juga diberkati setiap hari karena ini renungannya dibagikan setiap hari dan itu akan menjadi berkat juga bagi orang lain karena kita akan share kepada orang lain ya mari kita sama-sama saling memberikan support Pak Pendeta kita akan tutup sesi kesaksian pada malam hari ini Pak dan jika bisa Pak boleh tutup dengan doa Pak Pendeta tutup dengan doa untuk malam hari ini Pak ya silahkan Pak mari kita berdoa Bapak kami dalam sorga kami bersyukur hari ini Tuhan sudah mempertemukan kami dengan seluruh anak-anak Tuhan yang menyaksikan yang mengikuti acara Miracle TV dan kami tahu mereka adalah orang-orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan mau dikuatkan mau maju di dalam Tuhan dan kami tahu bahwa mereka sangat mencintai Tuhan sangat mencintai pekerjaan Tuhan Bapak hamba berdoa berkatilah mereka dengan kelimpahan berkatilah mereka dengan kekuatan untuk mereka tidak putus asa tidak menyerah ketika menghadapi tantangan dan juga berkatilah mereka dengan jalan keluar sehingga apapun persoalan yang mereka alami mereka tahu selalu ada jalan keluar dari Tuhan berkatilah mereka dengan damai sejahtera suka cita dan ketenangan supaya mereka terus menjalani hidup ini dan terus dapat melihat bagaimana tangan-tangan Tuhan menuntun hidup mereka dari lembah kekelaman keluar pada gunung kemuliaan dan jika mereka harus lewati lembah kekelaman mereka tahu mereka tidak sendiri karena ada Tuhan yang menyertai mereka tidak putus asa mereka tidak menyerah Tuhan berkatilah anak-anak muda yang menyaksikan ini supaya mereka pun akan menjadi alat Tuhan melayani Tuhan dengan apa yang mereka bisa mereka tidak hanya hidup dan juga sekolah bukan hanya hidup kuliah dan bekerja tapi mereka juga tahu untuk mengasihi Tuhan mereka mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan dimana saja mereka bisa melakukannya sebab kami tahu pekerjaan Tuhan itu sangat luas dan sangat luar biasa berkatmu melimpa atas mereka kau membuat mereka yang sekolah berhasil yang kuliah berhasil yang sedang mencari pekerjaan Tuhan juga buka jalan dan mereka akan Tuhan buat berhasil sehingga mereka juga mempunyai masa depan seperti yang Tuhan janjikan tolong mereka untuk tetap ada dalam rancangan Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Miracle TV kiranya Tuhan juga akan memberkati Pak Frankie dan seluruh pengurus dari Miracle TV dan seluruh teknisi dan orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan ini berikan mereka semangat terus menerus berikan mereka ide-ide hikmat berikan mereka hal-hal yang luar biasa supaya mereka terus dapat menjalankan Miracle TV ini dan seluruh program-programnya memberkati bukan hanya 1-2 juta orang tapi 10 juta 100 juta orang yang ada di muka bumi sehingga semua orang dapat mendengar nama Yesus semua orang diselamatkan dan juga semua orang dikuatkan terima kasih Allah berkati mereka dengan kesehatan berkati mereka dengan keuangan yang cukup sehingga segala sesuatu yang diperlukan bisa tercukupi terima kasih Tuhan kami juga berdoa untuk orang-orang yang sudah menjadi donatur bagi Miracle TV ataupun donatur untuk pekerjaan Tuhan yang lain Tuhan berkati mereka semua kiranya berkat melimpah atas mereka turun atas mereka sekali lagi kami berdoa turunkanlah kasih setiam untuk mereka buatlah mereka tidak menyerah dalam hidup ini kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami hari-hari kami disertai Tuhan kami tidak perlu takut dan gentar menghadapi hari esok bahkan kami tahu kami harus jadi garam dan terang dunia ini dimana saja kami ada dan kemana saja kami pergi dan kami mau terima dan kami mau menjalani kehidupan ini hanya di dalam damai sejahtera daripada Allah Bapak kasih karunia dari Yesus Kristus kekuatan hikmat pengertian dari roh kudus yang kami percaya akan selalu menyertai kami memelihara kami menuntun jalan-jalan kami sampai maranata Tuhan datang menjemput kami di awan-awan dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur amin amin terima kasih Pak Pendeta atas kesaksiannya waktu kesediannya pada malam hari ini dan juga sahabat-sahabat miracle terima kasih sudah subscribe luar biasa kalian semua hebat ya membantu juga untuk memberikan dukungan kepada Pak Pendeta besok hari Minggu jangan lupa kita beribadah dan kita off besok hari Minggu tetapi hari Senin kita akan berjumpa kembali dengan tamu spesial lainnya untuk bersaksi bagi kemuliaan Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua shalom bye-bye baik sekali lagi terima kasih ya Pak Pendeta Wiling luar biasa iya kesaksiannya sangat-sangat menguatkan kami semua